Basis guru band rock Ungu Maki ternyata hampir menjadi anggota seleng sebelum dirinya bergabung dengan pasya Ungu dan kawan-kawan. Namun, Maki Ungu gagal bergabung dengan bim-bim seleng dan teman-temannya karena dirinya tidak terlalu suka nongkrong. Maki Ungu mengungkapkan fakta tersebut ketika dirinya menjadi bintang tamu dalam sebuah acara di TransTV pada tanggal 2 April 2024 yang lalu. Dalam kesempatan itu, Maki Ungu mengakui dirinya bukanlah orang yang suka nongkrong seperti kebanyakan musisi Indonesia lainnya. Maki Ungu bahkan meminta siapapun untuk bertanya kepada bim-bim seleng soal dirinya yang gagal menjadi basi seleng. Salah satu musisi terbaik Indonesia itu mengatakan para anggota seleng memang mempunyai budaya untuk nongkrong dalam berbagai kesempatan. Menurut Maki Ungu, hal itu tidak sesuai dengan dirinya yang tidak terlalu menyukai nongkrong. Padahal, Maki Ungu mengakui dirinya sempat menjalani audisi untuk menjadi basi seleng. Maki Ungu mengatakan momen itu terjadi ketika Pai Burman, Indraki, dan Bongki memutuskan untuk keluar dari seleng. Maki Ungu mengaku saat itu dirinya diajak oleh bim-bim seleng dan kakak seleng untuk melakukan jamming bareng. Meskipun demikian, dirinya tidak mengetahui bahwa jamming tersebut merupakan bagian dari audisi supaya dirinya bisa menjadi anggota salah satu band Indonesia terbaik tersebut. Maki Ungu sendiri akhirnya gagal menjadi basi seleng setelah kakak seleng dan kawan-kawan menunjuk Ivan K. Maki Ungu menyadari bahwa Ivan K. seleng memang mempunyai kebiasaan nongkrong yang tidak dimilikinya sebagai musisi Indonesia. Terima kasih telah menonton!